Pemerintah Kota Ambon tindak lanjuti kerjasama dengan Pemerintah Belanda soal air bersih, tata ruang kota, dan persampahan. Tiga hal penting yang dihasilkan dari kunjungan kerja Wali Kota Ambon, Richard Lohana Pesci bersama Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD selama 4 hari di Belanda. Wali Kota Ambon, Richard Lohana Pesci kepada sejumlah wartawan di kediaman yang mengatakan dari hasil kunjungan kerjanya bersama dengan rombongan ke Belanda menghasilkan tiga agenda yang akan dilaksanakan diantaranya pengelolaan air bersih, pemanfaatan ruang kota, dan persampahan. Air bersih, kata Rohana Pesci, ke depan akan menjadi masalah serius bagi Kota Ambon. Dipastikan 5 hingga 10 tahun ke depan, Kota Ambon akan mengalami krisis air bersih. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon mencoba berbagai terobosan baru dalam pengelolaan air bersih dengan memanfaatkan teknologi dari Belanda yang saat ini telah dipakai di beberapa daerah di Indonesia untuk digunakan di Kota Ambon. Direncanakan pada Januari 2018 nanti, tim dari perusahaan pengelolaan air bersih di Belanda akan datang ke Kota Ambon untuk melakukan survei di beberapa lokasi yang akan dijadikan tempat untuk pemasangan mesin pengelolaan air bersih. Tidak besar, cuma untuk satu kontainer saja. Nah mungkin bisa kita taruh dia satu di Gunung Nona, satu di Galunggung, satu di Halong. Itu saja, lalu dia sedot dari sumber airnya, dan sumber airnya bisa macam-macam. Itu bisa dari kali, bisa dari sumu, bisa dari mana-mana saja. Dan itu sangat-sangat positif. Januari ini nanti perusahaannya itu akan datang ke Ambon untuk survei. Lalu dilihat kira-kira mana yang cocok untuk bisa kita manfaatkan. Selain menjajaki kerjasama di bidang air bersih, pihaknya juga kata wali kota melakukan kunjungan ke Rotterdam untuk melihat pemanfaatan tata ruang kota yang dimiliki. Dikatakannya, pemerintah kota Ambon akan memanfaatkan kunjungan yang dilakukan untuk melihat proses pengelolaan lahan yang terbatas dalam bentuk floating island. Teknologi floating island nantinya bisa dikembangkan di kota Ambon, mengingat lahan yang ada saat ini sudah sangat terbatas. Sehingga ke depan, pemerintah kota Ambon mencoba pembangunan pada pinggiran laut. Kita juga itu mengadakan kunjungan ke Rotterdam untuk melihat pemanfaatan tata ruang. Nah kita tahu bahwa kita punya space yang bisa dihuni ini secara teoris dalam perencanaan itu tinggal 17%. Oleh karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti dorong untuk space itu juga ke pinggir laut dalam konsep Ambon Waterfront Senti misalnya gitu. Nah, dalam kaitan itu lalu kita juga memanfaatkan teknologi floating-nya. Ya, bagaimana mereka membangun gedung di laut, di pinggir pantai itu dengan harga ya relatif murah, tapi sangat-sangat positif dan efektif sekali. Saya lihat teknologi ini sangat cocok di Ambon. Kalau misalnya kita mau bebaskan lahan yang begitu mahal, mendingan itu kita bangun saja di pinggir pantai dengan teknologi ini yang sama sekali tidak ada membayar pembasan lahan misalnya begitu. Sementara menyangkut persampahan, wali kota mengatakan untuk persoalan persampahan diakuinya memerlukan anggaran yang besar. Oleh karena itu, dirinya selaku wali kota Ambon akan mencoba menyampaikan persoalan ini ke pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini gubernur agar nantinya bisa bersama-sama dalam penganggaran khusus untuk pengolahan persampahan. Karena kota Ambon adalah bagian dari ibu kota Provinsi Maluku dan menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah Provinsi Maluku. Sehingga diperlukan sharing anggaran khusus untuk pengolahan sampah dalam kota Ambon.